Hai Hai kembali lagi di channel aku kali ini aku ingin berbagi resep dan cara memasak sayur nangka muda yang paling enak dan praktis buat kalian yang ingin tahu caranya jangan di skip ya videonya tonton terus sampai habis di sini aku udah siapin 300 gram nangka muda yang udah bisa aku rebus sampai empuk dan disini adalah bumbu-bumbu yang kita perlukan untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek di deskripsi box di bawah ini ya sama-sama panaskan minyak goreng kemudian kita tumis bawang merah sampai kuning kecoklatan setelah kuning kecoklatan kemudian kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tumis sampai harum lalu masukkan bumbu lainnya sesuai takaran lanjutkan untuk menumpis sampai bumbunya matang kemudian masukkan santan dan nangka muda yang sudah direbus tadi sengaja aku tambahin tetelan daging sapi yang udah aku rebus sampai matang kalian bisa skip langkah ini kalau kalian tidak suka tetelannya yang terakhir masukkan gula merah dan bumbu penyedap lainnya sesuai selera aduh sampai mendidih supaya santannya tidak pecah jadi setelah mendidih kalian bisa perhenti menganduknya dan biarkan sekitar 30 menit nasak sampai bumbunya meresap dengan sempurna dan jangan lupa untuk koreksi rasanya terima kasih dan selamat mencoba ya sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi